Halo, terima kasih sudah mampir di channel saya. Kali ini saya sedang berada di kawasan Senayan, kawasan Gwara Bung Karno. Beginilah situasinya, kawan-kawan. Nah, yang ini adalah halte Gwara Bung Karno. Kalau Anda dari PGC, Anda harus transit dari PGC baru harmoni transit ke Blok M. Oke, mari ikutin saya selanjutnya ya, teman-teman. Selamat menikmati. Di jam 10.09 hari Minggu, tanggal 14.00. Oke lah, Bung Karno, pintu masuk 5.00 ya. Nah, beginilah aktivitas hari Minggu warga DKI Jakarta atau warga Jabodetabek yang datang ke Gwara Bung Karno untuk olahraga. Nah, itu pintu 5, teman-teman ya. Nah, di depan kita itu. Pintu 5. Yang ini lapangan softball. Sumpunya keren ya. Nah, itu ada bule depan untuk olahraga. Baju merah ya. Baju merah ya, di depan tanah. Nah, ini ada orang menikmati sepeda. Nah, banyak ya teman-teman tuh ya. Ya, ini gate 5 ya. Nah, inilah banyak orang yang beraktifitas naik sepeda maupun jogging. Ini orang jogging. Jalan kaki ya. Beginilah jalan masuk ke GBK. Inilah lapangan softball yang saya tunjuk tadi dari jalan. Keren kan? Sampingnya ada gedung-gedung. Pokoknya juga orang yang datang ke Gwara Bung Karno dengan mobil ya. Yang jalan kaki juga tidak mau kalah. Jalan kaki itu ya bisa jadi naik transportasi umum atau diparkir di gedung lainnya yang di sekitaran kawasan GBK ya. Nanti sepertinya kita kalau mau masuk harus mengikuti protokol kesehatan dulu ya. Mencuci tangan dan cek suhu. Dan ke GBK harus memakai masker ya. Dan kalau ke Ring Road Atau lingkaran stadion Dilarang mengendarai sepeda. Hanya di luarnya saja ya. Beginilah Susana Keramaian GBK di hari Minggu tanggal 14. Nah inilah mereka sedang bermain sobol ya. Mari ikuti saya ya. Tunggu Ben disini tidak ada yang cek suhu ya. Nanti habis pulang dari GBK kita mencuci tangan ya. Untuk menghindari tetulernya virus Corona. Oke mari kita nyebrang. Beginilah. Kita masuk dari sini saja. Jalan yang lebih manusiawi. Nah beginilah banyak orang yang foto-foto kawan-kawan. Mari kita ke Ring Road-nya dulu ya. Nah ini patung Soekarno-Hatta. Eh Soekarno. Soekarno saja ya. Saya kebiasaan bilang sepaket dengan Soekarno-Hatta. Karena biasanya kan di Pajaran Soekarno-Hatta ya. Nah kalau ke GBK jangan takut kehausan. Ada cimilan juga disini ya. Nah ini sepeda parkir disini. Gak boleh masuk ya. Kering Road. Ada yang ingin main sepatu roda dengan santunya. Nah sini ada anak kecil main skuter ya. Teman-teman penjelasan jalan dan arah ruangannya yang mau kita tuju. Kita lihat atau yang mana loh ya. Ini dibangun saat ASEAN Games 2018. Beginilah ya. Sekarang keadaannya. Kemarin saya pernah kesinnya ada ikan ya. Gak ada ikan. Kemana ikannya? Gak tau guys. Selamat menikmati. Ternyata ada yang memberan diri untuk naik sepeda disini. Sepertinya disini masih di toleransi ya. Kalau masuk ke dalam dilarang. Nah disini ada orang yang memainkan badminton. Dengan asiknya. Seperti saya bilang ini adalah kawasan yang mengasihkan. Mari datang ke GBK. Ya sebentar lagi ada stadion baru di Jakarta. Di Jakarta Utara. Adalah JIS. Katanya selesainya tahun 2021. Akhir ya. Beginilah ya. Jutannya. Dumpen ya guys. Kita gak dicek dulu. Sekarang boleh masuk lewat sini ya. Beginilah situasinya. Nah disini ada Starbucks ya. Itu logonya. Kalian harus tau. Ada yang main drone juga tuh. Ya disana ada Wisma BNI 46. Yang lancif sana. Itu. Sepertinya disana juga kelihatan. Gedung. Yang itu yang baru dibangun ya. Gedung Tamrin 9. Yang akan dibangun. Dua tower ya. Sini ada ikan guys. Hai GBK PPL. Dalam hal yang menjelaskan konstruksi pemerintah. Menaik pencegahan penuaran virus corona. Kami mau bagi GBK PPL untuk tetap menggunakan masker. Sini berbagai macam ya orang olahraga. Selalu berbagai sosif atau fisik yang distensif sekitar 5 meter. Terus orang-orang sekitar kita. Dan tidak. Kek-kek-kek. Kek-kek. 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 Nah disana pernah ada youtuber otomotif. Pernah naik ya. Om Fitra. Dan Om Mobi. Kalau kita emang susah ya. Soalnya gak orang penting ya. Hanya orang biasa. Nah pintu-pintu ini dibuka saat ada pertandingan ya. Itu pun sepertinya tidak semuanya dibuka. Tidak semuanya bakalan dibuka ya. Nah ini ada. Ada. Pak Pemputunjuk. Lobby timur. Begitulah sepertinya ya. Ada timur. Utara. Selatan. Inilah gate-nya ya. Oke. Mari ikutin saya selanjutnya ya. Bagi kalian yang tidak tahu tempat ini. Mari simak video saya ya. Jika sepertinya bagus menurut kalian. Silahkan di share ke saudara kalian atau teman kalian ya. Di grup. Warga atau di grup itu ya. Teman-teman. Aduh ada lagu ini lagi ya. Kena copyright ya ini. Ini yang ke-600 meter. Nah itu gedung kompas. Palmera ya. Di sana juga ada kereta api Palmera. Stasiun Palmera. Kompas TV. Ayo kita melihat rumput GBK. Ini gate-nya. Kita lihat. Museum dan roller coaster. Skate. Roller dan skate. Moja. Gini lah ya rumputnya. Mantap ya guys. Mantap tuh mantap. Oh hijau. Oke. Mari kita jalan. Katanya Atal Lintar akan merayakan perikahannya disini ya. Gila. Harga sewanya 600 juta atau 600 miliar. Eh 600 juta lah kayaknya. Nah inilah menara pemancar TV RI. Tapi sudah tidak berguna lagi ya. Sudah pindah ke tempat yang lain. Karena sudah tua. Dibangun pada masa Soekarno-Hatta tahun 60-an. Hanya base game saja. Atau wake up. Wake up gitu lah. Inilah official Geruda Cafe. Ini tempat jual pakaian. Sport. Timnas dan yang lain-lainnya ya. Tungur kendisnya. Disini banyak genjana juga ya. Makanan. Order disini. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ini juga lagu nasional ya. Tidak copyright nih. Beset. Ya inilah peralatan maintenance di WK. Untuk bersih-bersih ya. Nah itu adalah tangki airnya. Nah itulah Stadion Madya. Yang dipakai untuk laga uji coba tim das kita. Tira Pesikabu yang kemarin ya. Sama Bali United. Stadion Madya. Banyak foto-foto. Mari kita jalan-jalan sambil olahraga. Jalan kaki juga olahraga ya teman-teman. Itu Stadion Indoor. Stadion apa itu ya? Tenis atau bulu tangkis indoor ya? Kurang tahu ya guys. Mohon informatikan yang itu. Di komentar ya. Pojok GBK Corner. GBK Corner. Di sini bisa ngopi-ngopi ya. Tuh. Oke. Oke kita sudah 900 meter. Oh tidak ya. Tadi kita ngotong jalan. Oke. Ini lah ya. Kawasannya Asri. Hijau. Inilah orang olahraga ya. Inilah ya. Icon patung gelora Bung Karno. Selain patung Soekarno Hatta. Ini tadi. diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Presiden kita saat ini ya. Jokowi ini keren lah ya. Ya ini sepertinya kawatan STBD Segirman ya. Banyak gedungnya. keren. Ya. Kawasan STBD Sudirman. Ada gedung FWD. Saat malam ini akan cera sekali. Eh bukan. Ya. Akan benar-benar ini. Akan bagus ya. Itulah gedung yang paling terang di Jakarta. Inilah gedungnya. Inilah permenangan. Mantap. Sudah kayak di ah nggak nggak. Jakarta punya keunikan sendiri ya. Jangan samakan dengan negara lain. Indonesia lebih keren. Kalau saya Indonesia lebih keren dari yang lainnya ya. Dari negara lain. Beginilah. Ada orang lesen-lesen disini ya. Untuk makan. Untuk bersantai-santai. Ada Indumara juga. Kemarin datang kesini ya. Untuk bersantai-santai. Nah ini toilet. Setiap ada kayak gini pintu ada toiletnya. Lihat. Banyak orang santu ya. Ada bakso. Ada bakso. Itu yang kuning itu ya. Tapi sepertinya mahal disini. Tidak seperti di gerobak-gerobak. Harganya terjangkau. Harga Rp 10.000 saja dapat ya kalau di di gerobak-gerobak. ini tempat air ya. Ini tempat air ya. ini kita sudah kesiangan ya. yang datangnya ya. Jam 10.31. rumpur GBK . ini tiba-tiba Rumpur GBK Bagus ya Terlalu 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 Ini sudah pakai elektronik ya, seperti di luar negeri. Ya, sampai sini saja teman-teman ya, kita sudah selesai memutarin GBK. Oke, jangan lupa like, komen, dan share di grup keluarga kalian dan grup teman-teman kalian ya. Oke, dadah.